Halo Gramets, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Gramets, saat ini kita sudah ada di ruang inspirasi online virtual festival Gramedia Tanpa Batas dengan tagline kolaborasi tanpa batas dalam rangka Gramedia Aniversari 52 tahun. Gramets akan bertemu dengan penulis mega bestseller novel laut bercerita yang diterbitkan penerbit kepustakaan populer Gramedia. Ya, tentunya beliau juga sudah ada di tengah-tengah kita kali ini. Sebelum itu, sebelum saya mencoba menyapa Balela, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hadi Putra. Saya hanya sekedar penggemar dari Balela. Karya-karya beliau yang kita kenal mungkin cukup populer di kalangan pecinta dan pembaca buku. Dan oleh karena itu, saya sangat kagum terhadap karya-karya beliau. Ada banyak hal yang sangat menginspirasi dari karya-karya beliau. Dan tentunya Gramets juga tidak asing dengan sosok beliau ini. Baik, langsung saja kita coba sapa Bu Lela. Halo Mbak Lela. Halo, Hadi apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat ya. Iya, gimana Mbak Lela sendiri? Saya masih belum berani terlalu banyak kegiatan yang berkerumun ya. Makanya kita sekarang masih online. Tapi ya kalau sedikit-sedikit yang keluar sebentar-sebentar dan yang tidak melibatkan banyak orang, saya sudah berani gitu ya. Tapi saya masih amat sangat hati-hati gitu. Kira-kira gitu kabar kesehatan. Boleh lah, dari empat buku yang cukup populer ya, ada Malam Terakhir, Nadira, kemudian Pulang, juga Laut Bercerita, itu hampir semuanya kental dengan tema-tema keluarga, dengan tema perempuan gitu ya, juga politik, dan tentunya sejarah gitu. Ya terlebih pada Laut Bercerita yang demikian kental memang menceritakan tentang suatu peristiwa di zaman atau di tahun 1998 gitu. Nah, kali ini izinkan saya mencoba mengorek lebih jauh tentang beberapa hal. Yang pertama itu tentang sejarah dan karya tulis gitu, menurut Mbak Lela. Kemudian tentang riset yang dilakukan dalam penciptaan karya-karya di empat buku tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan 52 tahun aniversarinya Gramedia. Tentang kreativitas tanpa batas di era digital ini yang sedang diusung oleh Gramedia. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Kenapa Mbak Lela mencoba mengambil peran menceritakan sejarah melalui sebuah karya tulis gitu. Oke, terima kasih Hadi. Sebetulnya begini, kalau intensionally menulis sebuah novel, novel atau kumpulan Cepan, itu saya tidak pernah intensionally harus sejarah. Kalau kamu perhatikan kan sebenarnya malam terakhir kan tidak terlalu kental dengan setting sejarah ya sebenarnya ya. Hanya mungkin hanya malam terakhir, Cepan malam terakhir, dan saya kira ada beberapa yang lain lah. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum pernah membaca malam terakhir, mungkin saya perlu sedikit introduksikan bahwa malam terakhir itu kan ditulis tahun 89, jadi di masa Orde Baru, diterbitkan di tahun 89. Saya menulisnya dari tahun 80-an, jadi saya masih mahasiswa, sampai saya lulus, dan kemudian saya lulus tahun 88, kemudian diterbitkan pertama kali oleh Pustaka Utama Graffiti itu tahun 89. Jadi isinya itu kebanyakan cerita pendek yang dimuat di berbagai media, kompas, sinar harapan, waktu itu masih ada koran sore sinar harapan, di matra, di majalah zaman, dan sebagainya. Di berbagai media yang sekarang sudah tutup ya, kecuali kompas masih ada. Nah jadi isinya itu macam-macam, tadi kan Adi sudah menyebutkan ada feminisme, perempuan, ada yang keluarga, ada sebenarnya setting yang judulnya malam terakhir sendiri, itu kan memang tentang eksekusi mahasiswa ya, di eksekusi ya, itu memang politik gitu ya, sejarah dan politik. Tapi yang lain-lainnya kalau diperhatikan sebetulnya enggak, itu lebih banyak persoalan, dan saya waktu itu masih banyak pengaruh dari penulis-penulis yang saya suka ya, seperti Putu Hijaya, Budi Dharma, Franz Kafka, lagi jaman-jaman itulah. Lagi jaman-jaman agak kepingin surreal gitu lah ya. Nadira juga itu kan tokohnya, saya menyebutnya itu kumpulan cerpen, tapi banyak yang menganggap itu novel gitu ya. Gara-gara satu cerita dengan cerita berikutnya, selanjutnya itu nyampung. Tapi kan sebenarnya saya menulisnya itu sebagai cerpen, setiap karya itu, setiap satu entry itu cerpen gitu. Jadi dari satu cerpen ke cerpen lain itu jaraknya bisa jauh banget. Ada satu cerpen yang saya tulisnya tahun 91, itu di Muat Dimatra, itu yang judulnya, lupa saya judulnya Ketika Langit Pemerah, kalau enggak salah itu cerpen Nadira yang pertama. Kemudian cerpen berikutnya tahun 93, Nina dan Nadira itu dua tahun kemudian. Habis itu saya lama enggak menulis, karena saya sibuk sekali di tempo, saya baru menulis tahun 2000-an, saya menulis yang berikutnya, yang judulnya Mencari Seikat Seruni, kalau enggak salah ya. Itu saya menulisnya tahun 2000-an tuh. Jadi jarak satu cerpen ke cerpen lain itu jauh. Dan saya tidak menggunakan teori yang harus ada, kalau novel itu kan harus ada arc gitu ya, harus ada babak satu, babak dua, babak tiga gitu. Ada arc, ada klimaks gitu. Ini kan karena saya anggap cerpen, jadi itu setiap bab, setiap cerpen itu, klimaksnya masing-masing gitu. Kembali ke situ, itu saya rasa lebih banyak mental health ya, kalau di dalam cerpen ini. Jadi di zaman orang-orang tuh belum membahas yang namanya mental health gitu, orang belum menyebutnya mental health di zaman itu. Tahun 90-an orang tuh belum menyebut sebagai sesuatu yang concerning, sesuatu yang perlu diperhatikan gitu, kalau di zaman itu. Nah, saya waktu itu udah menulis tentang seorang ibu yang ditemukan tewas bunuh diri di lantai kamar mandi gitu. Jadi saya lebih tertarik waktu itu dengan bagaimana respon dan perasaan anggota keluarganya. bahwa ibunya tewas bunuh diri, mereka menemukan dan mereka tidak pernah paham why gitu, kenapa, ada apa gitu. Dan itu kan semua masing-masing mempunyai cara berduka yang berbeda gitu. Kakaknya yang laki-laki gimana, kakaknya Nadira yang laki-laki langsung pergi ke hutan aja gitu, nggak balik-balik gitu ya. Terus kalau Nadira ya itu, dia peran utamanya, dia kemudian depresi banget kan dia sebetulnya. Depresi, terus kemudian kalau kakaknya lain lagi. Jadi setiap anak itu mempunyai respon yang berbeda. Nah, jadi saya menganggap mungkin Nadira itu lebih cerita keluarga loh sebetulnya. Bukan fiksi sejarah, sama sekali bukan fiksi sejarah. Meskipun, kadang-kadang ada latar belakang, misalnya ketika ibu bapaknya Nadira Nadira marah sama si Nina, kakaknya yang ikut-ikutan demo, waktu itu Malari ya. Malari yang terjadi. Ya, betul. Itu aja. Jadi kadang-kadang ada slip-slip sedikit-sedikit, peristiwa sejarahnya ada. Namun, ini benar-benar cerita keluarga. Dan mental health gitu. Sekarang kalau orang membaca itu, mereka akan menyebut ini banyak menyentuh mental health gitu. Karena ada beberapa pembaca baru yang generasi X, yang usianya 30-an, atau generasi Z. Eh, kalau 30-an itu generasi millennial ya. Ya, pokoknya millennial dan Z itu yang membaca pada bilang, wah mbak, rupanya dulu nulis mental health. Saya bilang, oh iya ya, itu mental health ya. Saya nggak pernah mikir seperti itu. Kemudian, kalau pulang dan laut baru, itu mungkin bisa dikatakan historical fiction gitu loh. Karena memang background-nya kental sekali dengan peristiwa sejarah. Artinya itu dua-duanya, yang 165, yang 198 gitu. Dan peristiwa sejarah dan politiknya itu betul-betul inherent di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Kalau Dimas hidupnya menjadi berubah setelah tahun 65 gitu ya. Dia tidak bisa pulang. Sementara kalau si laut bercerita, itu tentang penculikan gitu. Dan bagaimana perasaan keluarganya, bagaimana keluarganya menanggapi hilangnya anaknya gitu ya. Jadi, sebenarnya kalau ngomongin historical fiction, karya saya itu cuma dua yang terakhir itu aja. Dan saya perlu menekankan ini, karena kayaknya saya sih nggak berarti selalu akan terus-menerus menulis historical fiction gitu. Mungkin one day saya akan menulis genre lain gitu. Mungkin saya akan kembali menceritakan tentang kisah keluarga yang biasa aja, yang nggak ada urusannya dengan historical gitu loh. Itu aja sih. Di Nadira, dark banget gitu ya, Bu ya. Semuanya bukannya dark. Bukannya pulang sama malam terakhir juga dark. Kayaknya nggak Nadira aja deh. Iya. Sampai banyak mungkin di postingan di Twitter ataupun di Instagram. Begitu mereka selesai membaca laut bercerita, Nadira gitu kan. Itu sampai captionnya cuma satu singkat. Cuma di akhirnya panjang. Menangis gitu. Itu panjang gitu kan. Dikasih meme itu apa ya? Meme udah macem-macem tuh saya baca tuh. Udah tiga hari nggak bisa move on gitu kan. Gara-gara laut gitu. Iya, iya. Saya memberikan banyak-banyak. Sedalam itu memberikan efek gitu. Sebuah fiksi gitu. Sebuah karya sastra. Dan mungkin Bu Balela juga tahu kisahnya Nunu yang mencoba survive dari kondisi mental health-nya dia setelah membaca Nadira. Nah, setelah membaca itu, Nadira dia bisa bangkit gitu. Oh, wow. Wah. Makanya, aku pikir, karya sastra, ya bukan main-main gitu. Bukan iseng-iseng. Tapi bisa memberikan efek ke orang lain atau pembacanya demikian rupa. Itu mengharukan sekali sih kalau dengar kayak gini. Cepat luar ya. Iya. Saya pernah ada penulis lain juga yang bukunya diterbitkan di KPG juga. Dia selalu menceritakan ini ke publik dan kepada saya. Pertamanya, saya ketika dia menceritakan, Mbak, malam terakhir itu benar-benar enlightenment buat saya pencerahan. Saya bilang, kenapa? Karena itu kan ada cerpennya banyak. Saya bilang, cerpennya mana? Dia bilang, terutama cerpen Adila. Saya bilang, oh kenapa? Ya, karena setelah cerpen itu, saya terus kemudian melihat kepada diri saya dan saya baru berani untuk membuka diri saya kepada orang tuanya. Saya love myself-nya itu loh. Persoalan cinta, cinta kepada menyayangi diri sendiri itu kan selalu salah satu persoalan anak-anak remaja ya. You have to love yourself, baru bisa kemudian cukup kaya untuk bisa mencintai orang lain gitu. Nah, dan kadang-kadang kita kan suka secara tidak sadar, apa sih namanya, suka menyalah-nyalakan diri gitu ya, menyalahkan diri dengan apapun yang terjadi dalam hidup ini gitu, sehingga suka merasa kurang gitu ya. Nah, dia bilang ketika saya membaca Adila, terus saya jadi look at myself gitu. Dan saya tuh ucapan-ucapan kaya gitu, seperti ini sekarang kamu baru aja cerita tentang, siapa Nuno ya namanya, itu hal-hal yang penting banget buat saya. Respon yang penting, yang jauh lebih penting dari penghargaan apapun, karena it means bahwa karya kita itu dibaca, dan itu menyentuh dia, dan itu benar-benar menggerakkan dia gitu loh. Itu sangat, aduh, buat saya tuh udah benar-benar touching banget gitu loh. Ya, penghargaan tentu saja saya selalu senang, saya selalu appreciate, tapi kalau dari pembaca sampai ada yang mengatakan begitu, itu saya wah, luar biasa deh itu. Apakah memang visi sejarah bisa mewakili pesan sejarah, Bu? Ya, jadi kan tadi saya udah sampaikan hanya dua ya sebetulnya, baru dua karya saya yang terakhir itu yang pulang dan laut bercerita ya. Saya yakin banyak juga penulis-penulis lain yang menulis karya-karya fiksi sejarah seperti Ahmad Tohari menulis trilogi Ronggeng Dukumaru dan juga teman-teman lain ya, banyak sekali kan. Itu ketika menulis, mereka tuh tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu mempunyai intensi untuk, gue pengen mengubah sesuatu gitu, bukan begitu. Karena when you are a writer, you are interested in the character. Kita itu tertarik dengan satu tokoh yang kita ciptakan. Gitu loh. Jadi saya selalu mengatakan kepada orang-orang yang bertanya, juga di kelas menulis saya, bahwa you have to start with a character. Kita harus memulai dengan tokoh. Nah, sama antara pulang dengan laut bercerita, itu saya mulainya karena saya terinspirasi dengan tokoh nyata. Dengan kalau dalam halnya pulang, saya bertemu dengan Pak Umar Syed, Sobron Aidit, dan sebagainya. Terutama Pak Umar Syed ini sangat-sangat mengesankan saya. Dari situ kemudian, ini tahun 88 ketika saya pulang dari sekolah, Kanada. Kemudian saya travel di Eropa. bertemulah saya sama mereka, karena saya makan di restoran mereka. Jadi saya mengatakan kepada Pak Umar, Pak, mau dong kapan-kapan saya menulis. Karena dia bercerita begitu. Dia ketemu saya, dia langsung, ini orang Indonesia nih pasti. Karena saya datang rame-rame sama teman-teman macam-macam bangsa gitu. Geng kampus. Ada yang orang Kanada, ada orang Belgia, ada orang India gitu. Terus dia ngelihat saya, dia langsung ini orang Indonesia nih. Terus langsung disamperin, langsung kita ngobrol, terus wah ternyata dia dulunya pernah di kantor berita antara, di mana ayah saya juga bekerja gitu. Jadi kita juga langsung nyambung. Dan terus saya pikir, saya baru pertama kali tahu, oh rupanya banyak orang Indonesia yang tidak bisa pulang karena kasus 65. karena tragedi 65. Lalu, di situ kemudian saya tertarik sekali dengan kisah mereka. Kemudian ketika saya pulang, saya cerita, ini masih tahun 88 loh ya, jadi masih order baru. Jadi saya cerita sama bapak saya, wah saya ketemu sama orang-orang pendiri restoran Indonesia. Terus ayah saya langsung, oh iya, ya ayah saya kenal gitu. Tiap tahun dia ke Belanda, pasti mampir ke Paris. Saya tahu, terus dia tanya, terus kamu gimana? kamu ini enggak? Diomelin enggak? Soalnya biasanya enggak boleh tuh ke situ. Soalnya ayah ke situ diomelin, enggak boleh ke situ gitu. Saya bilang, siapa yang mau omelin? Saya kan kalau datang ke situ, saya ke luar negeri enggak pernah laporan nama siapa-siapa, udah aja datang gitu kan. Terus, oh iya, itu tuh biasanya enggak boleh gitu ke situ. oh, no, nobody knows gitu kan. Ya udah. Karena memang masih dipantau pada saat-saat itu ya Bu? Iya, kan 88. 88 masih order baru, lagi kuat-kuatnya tuh. Tapi saya kan waktu itu student, dan saya tuh kan cuman berkunjung berapa hari ke Paris, berapa hari ke Belanda, berapa hari gitu loh, kan keliling kan, keliling Eropa gitu. Jadi, yang ngapain, gue enggak usah laporan-laporan kan gitu. Jadi saya cuman mampir-mampir-mampir ya. Terus ayah saya bilang, kamu enggak dimarahin mbak? Udah, nah terus disitu saya bilang sama ayah, saya pengen tahu gimana sih 1965. Jadi akhirnya, saya, apa ya, baru realize, ketika saya sekolah di Kanada tuh, 84 sampai 88, bahwa sejarah kita, itu minim banget. Pelajaran sejarah di SD, SMP, SMA, itu minimnya setengah mati. Apalagi saya dulu IPA kan. Saya kan, dulu kan ada IPA-IPS, enggak tahu ya, sekarang pembagiannya gimana, tapi dulu IPA-IPS. Apalagi ketika IPA, kita enggak dapat pelajaran sejarah lagi gitu. Nah, jadi minim, dan kalaupun ada, itu benar-benar 65 hanya diceritakan seperti apa yang kita selalu baca di buku-buku resmi, bagaimana order baru lahir dan keluar sebagai pahlawan. Gitu loh. Iya kan? Nah, jadi, tidak ada hal-hal yang analitikal gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi gitu, enggak ada. Dan tidak pernah ada cerita orang-orang yang diburu, keluarga, teman, atau tetangga, atau sahabat yang diburu hanya karena mereka dianggap mempunyai koneksi dengan orang-orang kiri. Jadi saya merasa ini minim banget ya sejarah kita. Kita tuh, sampai saya pernah nulis waktu itu diminta oleh media asing, saya menulis bahwa we are deprived of history. Jadi generasi saya yang lahir di tahun 60-an ke atas, jadi 60, 70, 80, termasuk kamu Hadi, semua, sampai sekarang, itu adalah generasi yang miskin pengetahuan sejarah. We are deprived from our own history, saya bilang gitu. Jadi yaudah, disitulah saya mengatakan saya suatu hari ingin menulis tentang kisah para eksil. Sama juga seperti ketika laut bercerita, semua orang udah tahulah ceritanya. Karena saya tulis di belakangnya, di ucapan terima kasih bahwa saya tertarik karena Nezar waktu itu menulis di edisi khusus Tempo tentang pengalaman dia diculik. Di situ saya merasa saya harus menulis tentang sesuatu yang menyangkut seseorang yang diculik. Dan saya kemudian banyak melakukan riset. Bisa dikatakan bahwasannya, khususnya terhadap dua buku yang Mbak Lela bikin, antara Pulang dan Laut Bercerita, mungkin bisa dikatakan bahwasannya memang pesan sejarahnya bisa terwakili. Sebenarnya saya enggak mau pretensi bahwa saya ingin novel saya mewakili sejarah itu kan terlalu besar. Dan terlalu aku enggak tahu bahasa Indonesia-nya terlalu presumptuous. Artinya saya terlalu ngaku-ngaku terlalu saya orangnya malah enggak suka mengaku-ngaku hal-hal yang kalau orang lain yang mau menyatakan demikian silahkan, tapi saya enggak boleh saya merasa enggak boleh mengaku-ngaku begitu. Karena itu adalah hal besar ya untuk mengatakan mewakili sejarah. Namun saya hanya bisa mengatakan ketika membaca buku saya mungkin mereka yang tidak tahu tidak pernah membaca majalah Tempo karena Tempo sering sekali menulis setiap tahun mereka menulis edisi khusus Wiji Tukul, edisi khusus Reformasi, edisi khusus ini, itu pokoknya Tempo itu rajin banget menggali berita-berita yang at the past yang belum selesai urusannya itu pasti ditulis. Nah kalau orang-orang itu tidak membaca mungkin ketika membaca novel saya mereka akan terbuka jendela ke satu dunia yang mereka tidak kenal. Jadi memang saya lihat respon anak-anak muda terutama generasi millennial dan X sorry generasi millennial dan Z itu kan pembaca baru di tahun 2020 2021 2022 sekarang ini pembaca yang muda-muda sekali yang bahkan lebih muda dari anak saya yang kemudian aduh baru tahu begitu ya Orde Baru itu seperti itu baru tahu pemerintah Indonesia bisa begitu dulu gitu ya nah jadi saya hanya bisa mengatakan mungkin setelah membaca buku saya itu menjadi satu jendela buat mereka untuk mempelajari lebih lanjut buku-buku lain jadi dari baca buku saya terus mereka kemudian membaca bukunya si A si B yang juga penting yang lengkap mungkin dan sebagainya dan saya senang mereka pada bilang wah setelah baca bukunya Mbak Lela saya kemudian google saya jadi kepengen tahu peristiwa penculikan saya jadi pengen tahu 98 itu apa saya jadi kemudian beli buku ini buku itu saya kemudian membaca semua kuartat Pramudia gara-gara kan disitu memang disebut ada aktivis yang ditangkap jadi mereka pengen tahu itu saya senang jadi artinya membuka saja tapi kalau mewakili itu terlalu besar untuk mewakili setidaknya fiksi menjadi trigger untuk mengantar sejarah lebih jauh betul itu lebih tepat apakah trigger atau satu apa ya istilahnya satu satu ketukan lah begitu ya satu ketukan di pintumu gitu ya bahwa ini ada cerita seru loh baca deh terus kemudian mereka membaca dan kemudian mereka jadi tertarik bagi mereka yang tertarik mereka akan membaca lebih jauh atau mengetahui lebih jauh atau mungkin mereka tertarik untuk menyaksikan film apa kayak gitu ya itu buat saya sesuatu yang menyenangkan respon yang penting buat saya sebagai penulis apalagi kalau sampai tadi Adi kan cerita bahwa ada yang merasa terbantu lah ada seperti teman saya itu yang penulis juga yang mengatakan waduh aku setelah membaca Adi lah kemudian benar-benar jadi lebih pede lebih berani untuk berdiri untuk mengucapkan ini saya gitu it's very important to me ya sebagai penulis bahwa ada yang memberi respon seperti itu kalau kita baca buku sejarah bukan buku fiksi buku sejarah buku sejarah itu kita selalu berhadapan dengan data-data dingin gitu ya betul kita gak pernah tahu ataupun gak pernah punya punya imajinasi yang yang membangkitkan ataupun membangun emosional terhadap peristiwa tersebut betul ya kan kita gak bisa ngerasain gitu loh korban 65 tuh seperti apa sih gitu kan kita hanya sekian sekian 98 juga perjuangan kawan-kawan aktifis di 98 itu repotnya susahnya gitu kan seperti apa kita gak pernah dapat transfer emosi itu ketika kita membaca buku sejarah apakah memang ketika kita membaca fiksi kita bisa secara utuh mendapatkan gambaran gambaran emosional sejarah saya perlu menekankan banget ya kepada Adi dan juga kepada para pembaca yang lain novel yang kemudian diberi label fiksi sejarah atau historical fiction itu tidak boleh dianggap sebagai buku sejarah jadi itu tetap fiksi it's a fiction buku sejarah nah itu lain lagi kenapa karena kalau buku sejarah sama juga seperti jurnalistik itu adalah tulisan yang ditulis berdasarkan fakta dan fakta itu harus akurat harus persis ya jadi dan itu harus di verifikasi terus-menerus saya ini kebetulan saya belok dikit saya ini sedang membaca satu buku yang akan terbit di New York penulisnya seorang wartawan Amerika dia lagi minta saya menulis blurb blurb di bukunya itu tentang Munir oke tentu saja karena dia minta saya karena ya karena bercerita ya jadi dia bilang bisa gak kamu oke saya baca nah itu dia melakukan wawancaranya gila-gilaan wah itu mungkin ratusan ya dia melakukan wawancara ratusan benar-benar banyak sekali dan dia melakukan verifikasi terus-menerus karena dia menulis fakta dia menulis detik-detik dari awal Munir masih muda sampai dia akhirnya jadi aktivis sampai akhirnya dia mencoba apa mencoba membantu kasus Marsina sampai kasus anak-anak aktivis hilang sampai dan seterusnya makanya dia mendirikan kontras dan sebagainya sampai akhirnya dia sendiri kemudian tewas dibunuh oke itu itu yang namanya buku sejarah buku sejarah yang ditulis memang dengan cara naratif caranya enak sekali ditulisnya berbeda sekali dengan tadi yang Hadi bilang dingin karena dia menulisnya gak dingin dia menulisnya dengan very-very naratif sangat agak kalau di bahasa Indonesia kan agak gaya tempo lah gitu nah karena dia wartawan dia wartawan nah tapi tetap tulisan seperti itu harus verifikasi harus check and re-check sama seperti kalau tempo waktu bikin edisi khusus Luigi Tukul atau edisi khusus Reformasi 5 tahun atau edisi khusus Soeharto itu kan harus terus menerus cek and re-check benar gak nih tanggalnya benar gak nih anaknya begini benar gak ini bapaknya begini benar gak istrinya seperti ini apa ucapannya coba di cek lagi benar gak dia mengucapkan itu itu terus menerus diverifikasi nah kalau novel enggak novel itu benar-benar berdasarkan imajinasi penulisnya bahwa saya melakukan atau kami melakukan riset itu untuk menunjang tokoh-tokohnya gitu loh jadi memang betul saya mewawancarai Nezar saya mewawancarai Mugianto saya mewawancarai Rahar Jual Yajati yang semuanya diculik dan kembali kemudian saya mewawancarai para aktivis di zaman itu termasuk Budiman Sujad Miko termasuk Robertus Robert termasuk Usman Hamid termasuk berbagai aktivis di zaman itu untuk mengetahui feelnya kayak apa sih di zaman itu ketika kalau lagi diskusi kayak apa karena saya bukan aktivis gitu saya mewawancarai para orang tua saya mewawancarai dan saya pergi ke berbagai kota-kota tempat mereka tempat mereka aktif ya waktu itu gitu gak semua tapi saya lumayan saya datengin Surabaya saya datengin Jogja Solo saya datengin semua itu untuk menunjang apa ya penciptaan tokoh-tokoh yang saya ciptakan gitu jadi saya menciptakan tokoh biru laut saya menciptakan tokoh asmara jati saya menciptakan keluarganya saya menciptakan kelompoknya itu saya mesti wawancara dulu dan saya kemudian mesti membangun satu dunia baru itu bedanya sementara kalau orang-orang yang menulis termasuk saya ketika saya terlibat dengan edisi-edisi khususnya Tempo yang kemudian dibukukan oleh KPG itu benar-benar fakta gitu loh itu yang membedakan nah menurut saya ketika menulis non-fiksi misalnya kayak teman-teman di Tempo menulis tentang Wiji Tukul atau ketika mereka menulis tentang Bung Karno atau ketika mereka menulis tentang siapapun gitu ya itu gak harus dingin gitu mereka tetap mencoba untuk naratif namun bedanya ketika menulis jurnalistik atau ketika menulis apalagi para profesor menulis buku sejarah itu mereka punya keterbatasan tempat ya seperti kalau di Tempo ya mereka punya keterbatasan tempat ini kita mendapat dua halaman untuk menulis tentang keluarga keluarga 65 yang bapaknya dieksekusi misalnya ada tiga halaman untuk ini jadi benar-benar dipadatkan sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang menurut saya emosional itu gak bisa masuk karena memang soal space space-nya itu ketat sementara kalau novel kan ya tergantung penulisnya oh aku mau menulis bagian ini gitu itu yang saya rasakan ketika kita menulis 40 tahun tragedi 65 kita menulis satu laporan khusus kita mau wawancarai para keluarga yang menderita karena mereka susah mendapat kerjaan dan sebagainya karena mereka dianggap keluarga dari TAPOL jadi kita mewawancarai macam-macam keluarga nah itu waktu diwawancara itu ceritanya panjang lebar waduh gila-gilaan emosional tapi begitu ditulis gak bisa semua masuk gitu kan jadi saya pikir waduh sayang banget jadi saya makanya akhirnya ketika memutuskan nulis pulang itu saya bukan hanya menceritakan kisah eksil tapi juga menceritakan kawan-kawan mereka yang APOL di Indonesia nah itu yang membedakan ketika novel kita berimajinasi tetapi orang nyata dan peristiwa nyata itu menjadi inspirasi tapi kita membentuk tokoh baru jadi ketika orang mengatakan itu si biru laut Nezar ya saya bilang biru laut itu bukan Nezar aja ada Nezar ada Mugi ada Jati ada ada elemen saya juga ada macam-macam gitu jadi di dalam satu tubuh itu ada beberapa karakter yang saya lebur jadi satu menjadi tokoh yang baru gitu karena saya bikin dia jadi senang masak bacaan-bacaan dia adalah bacaan-bacaan saya mungkin ya yang yang menjadikannya patos ya bahwa ketika orang membaca itu terus orang merasa emosional ya karena seorang penulis itu menciptakan tokohnya itu tidak sebagai satu nama yang dingin yang kaku di atas kertas tapi sebagai seseorang yang satu nama yang berjiwa yang ada rohnya gitu jadi yang bisa aku coba tarik penulis sebagai penguasa realitas fiksi gitu ya Mbak ini kan tentu butuh banyak banyak input data dan informasi dalam mencoba menjahit kisah itu gitu tadi juga udah disinggung tentang riset di laut yang jarang aku dengar dari entah podcastnya atau channel youtube atau wawancara Balela dengan yang lain itu riset tentang Nadira oh iya pengen tau ada-ada riset susus dengan dengan mereka yang mengalami kondisi mental kita iya oke kalau Nadira itu sebetulnya saya lebih banyak wawancara dengan psikolog dan psikolog dan psikiater waktu saya kuliah saya mengambil mata kuliah meskipun saya majernya political science dan cooperative development studies itu dua-duanya politik ya saya mengambil double major saya tetap mengambil mata kuliah sastra sebagai mata kuliah elektif jadi disana tuh sistemnya kita boleh ngambil mata kuliah elektif pilihan boleh milih apa aja ibaratnya lu mau ngambil astronomi juga boleh kalau mau gitu ya saya tadinya tertarik di luar fokus tadi yang utama ya ya kan elektif namanya jadi boleh apa aja tapi nanti tetap dapet kreditnya sama gitu dan hanya boleh satu setiap semester yang lainnya tetap wajib nah saya ngambilnya selalu hal-hal yang way di luar dari major saya supaya saya merasa ada fun gitu loh jadi saya ngambil sastra kenapa saya ngambil sastra karena ya karena saya ingin punya excuse untuk tetap baca karena kalau kita udah ngambil double major apalagi saya saya kan beasiswa tuh itu kan belajar mulu bikin essay terus seminggu bisa berapa essay harus PR-PR laporan-laporan gila-gilaan gitu jadi i need to have an excuse untuk membaca kalau enggak saya enggak bakal punya waktu untuk membaca dan saya enggak mau kalau saya enggak bisa baca jadi akhirnya oke gue ambil sastra aja jadi karena sastra kan kita baca bikin paper jadi it's fun lucunya tuh yang elective itu menjadi satu mata kuliah yang fun gitu dan profesornya cakep lagi jadi semangat gitu nah di dalam di dalam salah satunya kan saya terus ngambil semester berikutnya saya ngambil lagi nah di berikutnya kita lebih naik saya lebih naik kelas lagi saya ngambil jadi waktu yang pertama masih Shakespeare masih yang begitu-begitu yang berikutnya ada study of suicide in literature jadi bagaimana suicide digambarkan di sastra gitu loh nah woleh jadi saya mau pelajari kami gitu di kurikulum itu mempelajari semua karya-karya para penulis yang suicide gitu dan bukan hanya penulis sebenarnya seniman gitu jadi sampai Vincent Van Gogh segala macam juga dipelajari dan bahkan sampai kita harus mempelajari Emil Durkheim gitu ya tentang study of suicide jadi udah lama sebenarnya saya tuh secara akademis introductory lah ya mempelajari suicide waktu itu saya tuh kan lebih tertarik kenapa itu Virginia Woolf Anne Sexton semua tuh pada bunuh diri kan gitu ya saya kepingin tahu gitu what's going on nah akhirnya waktu saya pulang saya kemudian menulis itu saya mau wawancarai bukan wawancara sebenarnya awalnya ngobrol aja gitu itu gimana sih suicide karena orang awam cenderung mengatakan oh iya dia bunuh diri karena dia banyak utang gitu waktu itu ada satu aktris senior yang ditemukan bunuh diri gantung diri terus di media ditulisnya karena dia banyak utang gitu saya gak percaya ada orang yang bunuh diri karena satu hal ngerti gak pasti udah numpuk dan itu akumulasi itu akumulasi dan itu juga bukan penyebab itu trigger aja jadi ketika saya ngobrol sama si ibu pesiolog ini dan kemudian saya juga ngobrol sama maskiater kan itu beda itu sama-sama jawabannya bahwa sebetulnya tentu orang yang akhirnya memutuskan bunuh diri itu kan sudah ada kecerungan depresif gitu loh jadi di dalam kemiko ininya udah ada kecerungan depresif jadi kalau dia memang udah dari awal udah seperti itu dia harus terapi harus ke psikiater atau ke psikolog kalau udah berat dia harus ke psikiatris karena itu harus diterapi tapi kan gak semua masyarakat punya kesadaran itu Indonesia sekarang generasi barunya udah punya kesadaran mental health jadi itu bagus banget tapi kan di jaman-jaman saya tahun 70-80 mana ada gitu gak kenal itu ya gak kenal jadi kalau ada orang yang udah sedikit lain aja cuman dia aneh atau jadi bahan olok-olok kacemen ya itu atau gila pokoknya waktu itu masih politik incorrect sebutan-sebutannya terhadap orang-orang yang mempunyai problem padahal menurut saya sih sebenarnya problem apa mental health itu problem yang seharusnya dianggap biasa-biasa aja wajar dan kita harus saling support gitu loh iya kan nah jadi waktu itu saya ngobrol sama si para psikolog dua yang saya tanya sama itu saya diajarin sesuatu yang sebenarnya saya udah cukup tahu ketika saya belajar di mata kuliah itu suicide itu sebetulnya sudah ada yang namanya kecenderungan depresif itu makanya kalau kita lihat nadira sebetulnya juga hampir punya kecenderungan itu nadiranya loh ya kan dia dia kan di satu bab ada ada kendala paling berat dalam proses riset kira-kira bu sebenarnya yang berat itu adalah dua ya itu it has to do with waktu jadi gini seperti 65 buat saya sulitnya karena itu udah lama ya kan udah lama sekali sehingga saya harus berhati-hati sekali biarpun ini fiksi saya harus berhati-hati jangan sampai ini terlalu kelihatan modern terlalu kelihatan tahun 2000an gitu loh maksud saya jadi ini kan 65 bahkan ada setting di bab-bab yang awal di bab 3 bab 4 kalau gak salah itu bahkan tahun 50an ketika Dimas dan kawan-kawan masih kuliah gitu loh itu kan tahun 50an jadi saya agak worry dengan bahasanya karena orang-orang di jaman itu bahasa Indonesia pasti berbeda dengan sekarang gitu loh mereka lebih Melayu lebih lebih menggunakan bahasa Indonesia dengan kalimat yang lengkap dengan kalimat yang baku gitu kenapa saya tahu karena ayah saya juga saya kan menggambarkan Dimas itu lahirnya di tahun lahir di tahun yang sama dengan ayah saya 1920an gitu jadi saya membayangkan orang-orang seperti Dimas dan kawan-kawan itu kalau saling berbincang ya seperti ayah saya gitu ngomongnya pakai bung gitu dengan sesama teman nanggila bung gitu ya dan agak-agak bahasa Indonesia agak Melayu gitu jadi saya saya worry gitu ini gimana nanti orang menanggapi karena saya menggunakan bahasa Indonesia yang sekarang gitu ya jadi saya harus mempunyai satu balance saya menggunakan bahasa Indonesia yang masa kini tetapi jangan jangan juga saya membuat sesuatu yang kelihatan terlalu terlalu baru gitu bahwa ini kan cerita di ini kan flashback tahun 50an kira-kira gitu itu kesulitan saya nah kesulitan kedua riset waktu laut itu saya kalau kayak riset penyiksaan dan sebagainya itu malah informasi mengalir dengan mudah gitu ya bukan mudah maksudnya teman-teman itu bercerita dengan terbuka apa yang terjadi sama mereka yang susah ada dua kalau di laut bercerita satu ketika ngobrol sama para orang tua itu sulit karena emosional sekali dan apa ya ya emosional lah gitu ya saya membayangkan kalau saya jadi orang tua yang anaknya hilang seperti mereka saya pasti juga akan 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 seperti mereka gitu ya kedua yang susah buat saya adalah ini anak-anak yang saya tulis umurnya 23 dan saya kan usianya waktu penulis itu kan udah 50 something gitu ya saya harus membayangkan jadi kalau jadi penulis itu kan kita kayak sutradara juga tapi kayak aktor juga jadi kita dalam arti sutradara dia yang menentukan semua plotnya tapi aktornya itu maksud saya kita sebagai penulis harus masuk ke dalam tokohnya iya kan nah orang seusia saya harus membayangkan laut usia 23 tahun anak laki-laki ya apa sih dalam pikiran dia gitu anjani umur 23 tahun perempuan apa sih dalam pikiran dia gitu ya jadi itu rada sulit saya ngobrol sama anak saya gitu ya anak sekarang umur 20-an beda dengan anak dulu gitu kan jadi itu rada sulit buat saya ini gimana tapi ya kemudian saya mencoba menggali lagi sama para aktivis itu gitu kalian di masa itu umur 20-an seperti apa kalau melihat kawan-kawan seperti apa masa sih gak ada romansnya ya ada sih mbak pasti gini-gini-gini mereka ceritanya secara umum gitu ya itu saya saya sendiri itu yang menambahkan berbagai kisah cintanya itu saya tapi mereka sendiri mengakui bahwa ada tentu saja ada gitu lalu saya mencoba membayangkan bahasa mereka gitu loh bahasa apa sih yang digunakan antara mereka gitu jadi saya wawancara kalian sumpah serafahnya gimana karena itu macem-macem itu ada yang dari Jawa ada yang dari Aceh ada yang dari ya kan gitu jadi gimana kalian oh kita interaksinya pakai bahasa Indonesia mbak betul-betul bahasa Indonesia dan kalau saya dengarkan orang-orang kayak Nezar kayak Mugi memang mereka berbahasa Indonesia yang bagus yang lengkap yang very very Indonesian language bahasa Indonesia gitu beda sekali dengan anak sekarang beda banget baik di malam terakhir Nadira dipulang atau juga di laut itu banyak karakter dan tokoh perempuan gitu dan banyak yang diantaranya cukup kuat karakternya gitu cukup tangguh nah yang ingin ditanyakan apakah ini mewakili pandangan ibu terhadap perempuan dan isu-isu feminisme gitu ya yang seringkali muncul ya iya sih itu udah jelas dan harus diingat terutama di laut ya itu kan sebenarnya tokoh utamanya laki-laki dan sekeliling dia tuh laki-laki semua jadi saya waktu awal-awal masih riset saya merasa ini kok kenapa laki-laki melulu ya terus jadi saya tanya sama mereka kalian bukannya ada aktivis perempuan juga oh banyak mbak terus mereka sebutin si ACBCD terus saya pikir aku mau kenalan dong jadi kemudian saya mewawancarai Lily saya mewawancarai dia dan dia menjadi inspirasi saya ketika akhirnya saya memutuskan membangun tokoh Kinan dan saya memutuskan juga bahwa Kinan harus salah satu lidernya meskipun ada Bram tapi juga ada Kinan dan menurut saya si Kinan ini sangat penting tokoh yang penting sekali jadi di Laut Bercerita itu dengan penuh kesadaran dan penuh apa ya purpose saya penuh purpose untuk menciptakan tiga perempuan yang kuat Asmara Anjani sama Kinan jadi saya bikin itu perempuannya kuat yang mempunyai suara yang kuat vokal seperti Kinan dan yang sangat dihormati oleh kawan-kawan seperjuangannya dia gitu kalau menurut Cerita itu sudah cetak ulang berapa kali ya Bu kalau salah 27 atau 27 ya 27 27 27 ya aku punya anggapan mungkin satu kali naik cetak sekitar 5 ribu semplar gitu kali 27 ya sekian jumlahnya gitu suka berbeda-beda sih karena ya kayak kemarin itu 10 ribu jadi tergantung permintaan toko buku ya jadi kemarin ini 10 ribu tapi dan juga sempat waktu di awal-awal pandemi ketika di cetak ulang ya masih karena pandemi ya kan situasi lagi wah gitu toko buku pada apa semua semua toko kan waktu itu kan lagi PPKM ya jadi kan tutup jam segini ya kan jadi segala-galanya kan lagi menurun ya lagi menurun restoran-restoran juga jadi waktu itu kalau nggak salah cetak ulang yang di jaman-jaman pandemi itu 3 ribu tapi begitu ternyata cepat sekali abisnya gitu terus ini lagi jadi 5 ribu lagi jadi tergantung kadang-kadang 5 ribu kadang-kadang tapi kita anggap aja deh 5 ribu karena kemarin ini 10 ribu jadi luar biasa ya tapi ya udah anggap aja 5 ribu semua gitu nah itu kan angkanya lumayan ibu artinya pembacanya sekian banyak juga dan sepintas selalu aku ngeliatnya pembacanya justru dari kalangan apa tadi Genjet ya sekarang 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 jadi saya bisa saya sedikit kasih ini deh informasi ya di awalnya waktu 2017 kita launching 12 Desember 2017 itu pembacanya masih pembaca umur saya masih masih generasi X generasinya Budiman Sujat Miko dan para Kennezar gitu ya mereka kan usia 40-an sekarang yang lahir tahun 70-an itu jadi generasi X sama generasi saya generasi boomers itu pembaca awal ya waktu di tahun 2017 2018 itu kan saya diundang ke berbagai kampus gitu itu kan kawan-kawan mereka yang diculik itu sudah menjadi dosen gitu loh jadi ketika saya ke Unair saya ke berbagai kampus itu mereka adalah kawan-kawan dari aktivis yang diculik gitu kayak Bimope terus dan sebagainya itu kawan-kawan sesama kuliah mereka itu sudah jadi dosen gitu jadi itu generasi-generasi X kebanyakan yang baca dan generasi boomers kayak saya di awal di 2017 2018 naik ketika 2019 2020 itu mulai itu generasi milenial dan generasi Z kayaknya sih saya lihat juga karena mulut-kemulutnya itu luar biasa gitu ya lu baca ini deh gitu ya dia sangat hype gitu ya apa? kenapa? dia sangat hype gitu oh ya itu dan jadi kalau saya saya baca di leadbase ya leadbase ya twitter itu tiap hari pasti ada gitu orang yang ramein laut bercerita saya sampai ini ya ampun tiap hari gitu gak bisa habis saya sampai bingung gitu dan kalau mau jujur baik KPG maupun saya dan tim laut yang bikin rame itu gak menyangka bahwa sampai tahun 2022 ini masih heboh terus kita pikir tahun pertama iyalah tahun kedua oke ini terus sampai sekarang 5 tahun Alhamdulillah kita senang tapi gak menyangka gitu loh gitu jadi ya kita senang dan dan saya lihat itu bener-bener memang dari mulut ke mulutnya itu yang memang gila-gilaan gitu nah berdasarkan angka-angka itu bolehlah sendiri bisa menarik kesimpulan gak atau berpuas hati lah bahwasannya pesan yang ingin disampaikan dari LB dari laut bercerita itu sampaikan oleh generasi ya generasi yang saat ini iya saya tentu tentu saya senang banget karena jadi kelihatannya novel ini awalnya dibaca oleh generasi saya kemudian sekarang anak-anak dari generasi saya jadi anak-anaknya itu yang membaca jadi banyak sekali yang bilang oh iya saya baca itu karena ada di rak ibu saya atau di rak buku bapak saya ada yang begitu ada yang memang karena teman-temannya merekomendasikan gitu eh aku lagi pengen baca rekomendasinya pasti terus tentu mereka akan rekomendasi macam-macam buku bukan hanya buku saya gitu ya ada ini ada macam-macam judul nanti laut bercerita biasanya masuk ke dalam salah satu rekomendasi jadi saya senang sekali dan saya juga senang dengan responnya dan seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa ini kayak jadi pintu buat mereka setelah membaca ini mereka jadi kepingin tahu sejarah Indonesia yang begitu minim informasi jadi mereka tinggal nanti membuka tempo digital yang tentu masih mempunyai arsip-arsip edisi khusus Wiji Tukul edisi khusus reformasi dan sebagainya atau mereka membuka arsip-arsip Tirto dan sebagainya kan itu mereka juga banyak menulis hal-hal yang bersangkutan dengan sejarah jadi saya senang saya senang bahwa mereka jadi tertarik ada lagi yang mengaku bahwa tadinya aku gak senang sama historical fiction tapi sekarang setelah baca Laut Pritchita jadi kepingin kayak gitu-gitu saya ada jadi trigger kelanjutan jadi pembaca yang benar-benar pembaca saya senang banget bu tadi disinggung sama ibu film ya 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 upaya-upaya kolaborasi itu ataupun mengaliwahanakan novel ke film sebagai sebuah bentuk kerjasama dengan pihak lain ini ceritanya gimana bu atau ke depannya mungkin ada rencana lagi untuk kolaborasi dengan pihak lain ya Gramet juga yang Gavidia pada kali ini juga mengusung tema kolaborasi ya oke yang saya jawab yang pertama dulu kalau soal kolaborasi saya dari dulu gitu ya ini bukan satu hal yang baru sejak saya bikin dunia tanpa koma itu adalah satu mini seri ya tahun 2005 atau 2006 gitu ya dari CTI waktu itu muternya kan saya jadi berkawan sama Dian Satru Wardoyo dan manajernya Wisnu Darmawan nah sejak itu saya kalau mempunyai karya baru pasti melibatkan teman-teman di film atau di teater gitu loh jadinya waktu saya baru nulis Nadira terus saya ngobrol sama Wisnu gue mau ini nih mau launching Nadira oh iya sini gue bantu belum juga keluar kata saya sendiri belum ngomong gitu bantuin dong baru saya bilang eh gue mau ini nih mau launching 9 dari Nadira sini gue bantuin dan dia Wisnu tuh kalau bantu bantu banget gitu gila gitu kalau dia udah memutuskan untuk membantu dia akan bantu banget gitu jadi dari bukan hanya sekedar bukan hanya acaranya tapi juga sampai undangan-undangannya pun dia urusin sampai wow aku gak aku kayak gak ngapa-ngapain dan teman-teman KPG juga wah kita kok kayak gak ngapa-ngapain ini semuanya diurusin sama dia gitu jadi waktu Nadira 9 dari Nadira itu kita di tim Taman Ismail Marzuki di teater kecil gitu dan kita memutuskan bikin Dian apa bikin teater teatrical reading jadi dia reading tapi diteaterkan gitu dan ada penarinya kita ngambil satu bab aja yaitu bab kirana karena itu ada dansenya ada adegan menarinya lalu sejak itu terus kan wah itu heboh lah gitu ya ada Dian Sastronya ada Lukman Sardi dan di directnya sama Arch Wendy udah akhirnya sejak itu saya launching itu pasti akan ada sesuatu waktu pulang kita juga reading di panggung teater kecil reading dibantu Reza Rahadian Joko Anwar Ina Febrianti Ralin Shah terus Selamat Raharjo Selamat Raharjo baca bagian Dimas dia kemudian ada musiknya ada musik kemudian disutupi dari Arswendi lagi nah itu kita ada ini di Gute kalau gak salah nah begitu saya nulis laut bercerita itu kan saya biasa kirim ke Wisnu ke teman-teman tuh belum jadi jadi masih satu bab satu bab gitu saya kirim minta pendapat terus Wisnu udah bilang baru beberapa bab dia bilang mbak ini kita jangan bikin teater reading lagi kita bikin film pendek aja yuk saya langsung wow itu nanti ongkos dong udah nanti kita cari deh pokoknya mbak bikin aja skripnya terus dia bilang saya gak bisa terlalu ikut campur ya karena saya mau ke Australia dan mau ke Ubud Writers jadi saya sibuk gak apa-apa yaudah saya bikinin skrip saya serahin nama Wisnu Wisnu bikin tim sutradara apa dia bilang sih sutradaranya Prita ya ya terus saya juga ambil lagi apa produser Gita oke jadi pokoknya dia kasih tau timnya terus pemain-pemain juga saya cuman tau beres aja gitu pemain-pemainnya Reza Dian ini ini oke dan malah si Pritanya bilang Pritanya sutradaranya bilang mbak ini malah ada yang ngelamar-lamar pengen ikut main nih padahal udah abis nih semua udah di casting semua nih kan pemainnya sedikit sebetulnya saya sengaja bikin sedikit karena ini film pendek kan terus siapa si Lukman mbak oh dia mau main ya wow kita cari deh terus kita cari akhirnya dapet jadi intel aja lucu banget jadi cameo karena dia itu kok di IG itu kalian mau ini gak ngajak-ngajak gue gue mau gue mau yaudah oke lucu banget jadilah itu shootingnya tiga hari tapi tiga hari yang full dari pagi sampai malam dan itu berkembang gitu tadinya saya saya hanya bikin sepuluh menit hanya adegan penjara aja so itu meluncur buku secara resmi novel dan film sama-sama 12 Desember 2017 gitu jadi kolaborasi sih itu sesuatu yang udah sering banget sebenarnya kami lakukan dan tentu saja saya berharap suatu hari ini Laut Bercerita bisa menjadi film layar lebar karena memang film pendek ini sangat-sangat disambut dengan baik saya juga sangat mencintai film pendek ini tapi kalau dibikin film layar lebar akan menjadi lebih luas jangkauan ceritanya akan lebih luas tokoh-tokohnya akan lebih dan tentu saya berharap gitu tapi kan saya tahu ini lagi pandemi gak gampang bikin film dengan apa itunya kan magnitude-nya besar itu banyak sekali adegan-adegan kolosal yang belangguan yang bunga ras itu gak gampang adegan seperti itu kedua saya mesti jujur itu kalau untuk bikin layar lebar seperti ini ongkosnya juga gak bisa murah pastilah harus pasti harus karena ya itu tadi agak besar itu apa ya magnitude-nya orangnya gitu ya jumlah figurannya itu akan cukup besar oke mungkin pertanyaan untuk yang berkaitan dengan aniversarinya Gramedia ke-52an Gramedia kan mengusung tema kolaborasi tanpa batas gitu ya arti tanpa batas menurut Bu Lela sendiri kira-kira terkait dengan perkembangan digital hari ini gitu ya itu bagus banget sebenarnya pembicaraan digital dan tema tanpa batas pertama kan tanpa batas bahwa kalau buat saya kita jangan memenjarakan diri dan mengekang diri dalam kreativitas ya jadi kreativitas saya tentu saja selama ini selalu menulis dan biasanya kita berpikirnya print ya kan gitu ya tapi sebetulnya saya kan udah lama sebetulnya udah berkecimpung meskipun tidak tidak rutin tapi saya kan udah pernah membuat dunia tanpa koma saya pernah bikin film pendek Drew Pady pernah bikin film pendek Laut Bercerita jadi mengalihwahanakan karya saya sendiri ke film pendek ke layar lebar maupun apa namanya ke hal-hal yang di luar print itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru cuman ini memang harus kita manfaatkan karena digital sekarang menjadi sesuatu yang lebih luas pertama kan yang saya lakukan adalah saya udah saya bekerja sama kolaborasi bersama KPG membuat podcast coming home itulah udori ya itu salah satu pemanfaatan digital kedua kita saya juga sedang membuat saya udah ada apa namanya kerjasama dengan satu pihak untuk membuat buku audiobook ya audiobook dari karya saya itu buat saya itu sesuatu yang menantang karena saya juga gak kepengen gitu misalnya ini buku saya nih malam terakhir udah gitu terus ya atau misal Laut Bercerita gitu itu cuman baca begitu aja I want to make it more dramatic gitu jadi ini bab ini mungkin yang bacain dua orang jadi seperti agak-agak seperti teater apa sandiwara gitu loh jadi jadi gak sekedar dibaca oleh satu orang saya kalau ada hal-hal yang menantang gitu terus pikiran saya langsung berputar gitu kita bikin apa ya kayak gini ya kalau audiobook kita bikinnya apa ya supaya seru ya gitu hal yang lain juga yang saya tertarik ya yang tanpa batas itu ya bagaimana saya mendefinisikan tanpa batas itu adalah gimana kita menggunakan digital itu dengan apa yang kita suka dan apa yang kita minati dan semoga juga nyambung dan disukai oleh pihak pembaca misalnya kayak di Lestari itu jago banget dia bikin buku tapi dia kemudian juga bikin audiobook dia bikin book playlist dia bikin lagunya kalau audiobook itu kan membacakan itu kan itu yang saya juga lagi bikin tapi kalau dia book playlist jadi book music jadi dia membuat tafsir musik dari bukunya sendiri itu kan keren banget sesuatu yang saya gak mungkin bisa bikin gak mungkin aja saya mungkin bisa minta tolong ke musician eh lu gue kasih buku lu bisa gak bikin apa single dari dari ini itu bisa tapi kalau di Lestari kan dia songwriter jadi dia bisa bikin oke dia bikin tentang kinari wah gila keren banget jadi itu satu cara kalau saya audiobook atau kemudian film ya jadi we can make digital itu ke berbagai arah tidak hanya satu tidak hanya audiobook kita bisa bikin dramatic reading kita bisa bikin kita bisa memanfaatkan instagram dan youtube dan saya gak saya gak ini sama tiktok sih tapi teman-teman bisa tiktok oke tiktok pendek banget kan ya jadi kita bisa memanfaatkan youtube kita bisa memanfaatkan so many venue wadah dimana karya kita bisa kita tampilkan melalui digital jadi itu yang buat saya tak terbatas itu terima kasih terima kasih bulela terus bincang sama-sama sehat selalu ya hadih terima kasih terima kasih aku mau nyampain ada informasi untuk bercerita bas kelima nanti itu selalu akan diselenggarakan tanggal 18 Februari 2022 jamnya 19 sampai 21 WIB ini untuk teman-teman yang ingin mendapatkan diri di Nobar Laut Bercerita B5 dapat melakukan registrasi di link pendaftaran Nobar Laut Bercerita kita akan announce nanti Gramedia dan KPG juga akan announce saya juga biasanya di IG saya saya announce kok tinggal tunggu aja insya Allah gratis ya ya gratis gratis dan nanti diumumkan gitu sebaiknya memang kalau udah dapet itu nanti jam 6.30 paling gak udah biasanya udah ditulis kok disitu tapi teman-teman pokoknya tolong cek aja akun instagramnya penerbit KPG Laila Hudori Hudori Corner itu semua pasti ada pengumumannya jangan lupa itu tanggal 18 Februari tanggal 18 itunya apa nobarnya tapi pengumumannya mungkin dimulai dari tanggal 2 tanggal 2 Februari 2 Februari jadi silahkan dipantengin gitu karena begitu nanti linknya udah keluar soalnya war banget tuh cepet sekali habisnya seatnya jadi untuk teman-teman apa namanya rajin-rajin aja pantengin deh tiga akun instagram tersebut ya oke nanti juga di chatbotnya pada saat penyelenggaran dan pemutaran film pendek laut bercerita itu bisa bisa bertanya nanti ada tim yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan tentunya pertanyaannya berkaitan dengan film pendek nobar dengan nobar oke deh aku gak bisa nyimpulin itu udah cerita isinya daging semua gitu ya daging semua ya gak ada lemak ya cuma ada satu yang memang harus tetap kita pegang tentang ketegasan fiksi adalah fiksi jangan samakan dengan buku sejarah buku sejarah mungkin ada satu yang mau saya tambahin ya yang bisa kita wakili fiksi sejarah yang bisa kita wakili dari sejarahnya itu adalah emosinya aja emosinya jadi kita gak bisa mewakili fakta-faktanya karena fakta-fakta itu harus kamu baca di buku sejarah tapi kita bisa mewakili emosinya dan itu memberikan jendela baru ya untuk mengetahui lebih jauh betul oke oke makasih ya Hadi ya iya sama-sama ibu saya juga mau ngucapin secara pribadi sama pribadi mau ngucapin anniversary ke-52 Gramedia oh iya selamat Gramedia kembang makin jaya makin mencapai pelosoknya banyak tawan-tawan pelosok yang agak mengeluh tentang ongkir kalau bukunya dari Jakarta iya semoga semakin meluaslah jaringan Gramedia amin oke terima kasih ya ibu yuk selamat sore selamat sore bye-bye bye 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 bye